Inilah situasi penggerebekan rumah yang dijadikan pabrik ekstasi oleh tim dari Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, serta petugas Direkturat Beacukai di sebuah perumahan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Penggerebekan berawal dari laporan adanya pengiriman dua mesin cetak pil ekstasi ke wilayah Tangerang dan Semarang. Pengiriman yang disertai sejumlah bahan baku ekstasi di luar negeri. Petugas berhasil menangkap dua tersangka berinisial TH dan N yang berperan sebagai koki dan pencetak pil haram. Tidak hanya bahan baku, petugas juga menyitar ribuan pil ekstasi siap edar. Pabrik rumahan ini disebut benar-benar baru saja beroperasi dengan jumlah produksi yang tidak bisa dibilang sedikit. Hal serupa juga berlaku di lokasi pabrik ekstasi di Semarang, Jawa Tengah. Para tersangka dikendalikan oleh dua orang yang berbeda dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Para tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati.